Meskipun berbentuk sama, kimbap memiliki bermacam isian nasi yaitu nasi merah, coklat, dan hitam. Hai kids, siapa yang pernah makan sushi atau kimbap? Kedua makanan ini berasal dari dua negara yang berbeda, yaitu Korea dan Jepang. Sekilas sushi dan kimbap tampak serupa ya, karena sama-sama nasi yang digulung. Sushi merupakan makanan yang terkenal di seluruh dunia, ada lauk yang mentah dan matang sebagai pilihan isian sushi. Sedangkan kimbap merupakan nasi gulung yang berisi rumput laut dan lauk di dalamnya. Lalu apa saja ya perbedaan sushi dan kimbap ini? Yuk kita cari tahu. Bumbu Berdasarkan laman BuzzFeed, sushi di Jepang biasanya menggunakan cuka beras, sedangkan kimbap menggunakan minyak wijen, sehingga rasanya jelas terasa berbeda. Minyak wijen berasal dari wijen yang diekstrak terlebih dahulu untuk mendapatkan sari wijen. Isian Isian kimbap dan sushi berbeda dari segi kematangan bahan makanan. Sushi kebanyakan menggunakan ikan mentah seperti tuna, salmon, dan kerang cincang, sehingga harus kita konsumsi saat masih segar. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sedangkan kimbap bahan isiannya dari makanan yang dimasak atau diawetkan seperti tuna kalengan, kimchi, bulgogi panggang, ham, dan keju. Selain itu, kimbap juga berisi sayuran seperti wortel, acar lobak, dan bayam. Nasi Meskipun berbentuk sama, kimbap memiliki bermacam isian nasi yaitu nasi merah, coklat, dan hitam. Jadi, kalau kita ingin merasakan varian nasi yang berbeda, kita bisa mencoba kimbap ya. Sedangkan sushi selalu menggunakan nasi putih dengan isian yang bervariasi. Sushi lebih bervariasi Sushi bisa kita sajikan dengan berbagai cara, seperti ikan di atas nasi atau dalam gulungan nasi. Lauknya bisa mentah maupun matang, dan ada juga nasi yang dibentuk sedemikian rupa. Namun, kimbap cenderung hanya berbentuk bulat dan kita bungkus dengan rumput laut, sehingga variasinya enggak terlalu banyak bila kita bandingkan dengan sushi. Kimbap merupakan street food Di Korea Selatan, kimbap bisa kita temui di jalanan sebagai jajanan biasa, bukan makanan berat seperti sushi. Selain itu, kimbap juga menjadi lunchbox yang dibawa ke sekolah atau tempat kerja. Sementara itu, sushi lebih sering kita makan di restoran dan jarang untuk takeaway. Jenis kimbap Berdasarkan laman foodanddtv.com, ada tiga jenis kimbap, yaitu cungbu kimbap, yang hanya berisi nasi dan disajikan dengan makanan pedas seperti salad cumi-cumi dan kimchi lobak. Mayak kimbap merupakan kimbap yang lebih kecil dan berisi wortel, bayam, dan lobak acar kuning dengan taburan wijen. Yang terakhir yaitu samgak kimbap. Kimbap ini berbentuk segitiga mirip dengan onigiri. Jenis sushi Sushi juga ada beberapa jenis kids. Antara lain nigiri atau sushi dengan topping daging mentah, sashimi merupakan ikan mentah yang dimakan tanpa nasi, maki, nasi sushi yang dipungkus lembaran rumput laut kering, ura maki, lembaran rumput laut yang dalam gulungan nasi, dan temaki, nasi yang digulung dengan rumput laut kering di luar agar berbentuk kerucut. Nah kids, itulah beberapa perbedaan sushi dan kimbap berdasarkan berbagai sumber. Nggak bingung lagi kan membedakannya? Sekarang yuk kita cari tahu makanan khas Singapura. Terima kasih telah menonton!